What's up? Welcome to Chayu Channel Nah, selamat datang teman-teman di channel ini Nah, kali ini gue mau buat sebuah konten tentang menjadi seorang youtuber pemula Nah, gue hanya berbagi sebuah pahalaman ataupun cerita ketika gue menjalani karir sebagai youtuber pemula Nah, jadi hal-hal yang perlu dipersiapkan menjadi seorang content creator itu seperti apa gitu teman-teman Jadi, di era digital seperti sekarang rasa-rasanya sedikit sekali orang yang tidak mengenal channel youtube Dan saya rasa banyak sekali orang yang ingin menjadi youtuber gitu Tapi apa segampang itu menjadi seorang youtuber? Nah, menurut saya sih enggak teman-teman Kenapa? Karena saya juga pernah ngalamin gitu ketika konten-konten saya masih bergerak di situ-situ aja Jadi, viewer masih sedikit, subscriber bertambah cuma 1, 2 gitu kan Jadi, itu akhirnya bisa mematahkan semangat Wah, sekian lama di youtube malah subscribernya sedikit-sedikit aja Sebulan, dua bulan, tiga bulan Subscriber masih 10, 20 Mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin seperti itu Nah, jadi disini Gue mau cerita atau gue kasih tau Apa sih yang perlu dipersiapkan ketika menjadi seorang content creator Nah, jadi disini gue ada rangkum 5 hal yang perlu diperhatikan Ataupun perlu dipersiapkan ketika mau menjadi seorang content creator Nah, apa aja yang 5 hal yang gue maksud itu? Nah, yang pertama itu adalah persiapkan mental Kenapa mental? Jadi, gini teman-teman Jadi, kita harus mempersiapkan mental sangat kuat Bermental baja ketika menjadi seorang youtuber Nah, kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah konten Dan kita upload Dan itu dipublis Nah, kita harus siap dengan feedback yang diberikan oleh para viewer kita Nah, bisa saja feedbacknya berupa pujian Disanjung Nah, tapi pada saat kita disanjung itu Janganlah terlalu cepat terlena Ataupun terbang tinggi Nah, karena bisa saja Feedback yang kita dapatkan itu adalah berupa Kritikan Atau bahkan kadang cacian Jadi, misalnya gini teman-teman Jadi, ada viewer kita yang bilang Ah, konten lo biasa aja bang Konten lo gitu-gitu doang Nah, tapi apakah itu bisa mematangkan semangat kita? Bisa Nah, jadi ketika ada yang mengkritik atau komen tentang si konten kita Jadi, karena itu jadi campur Supaya kita menjadi lebih semangat Menjadi lebih ingin membuat konten yang lebih bagus Jadi, persiapkanlah mental baja ketika ingin menjadi seorang youtuber Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua itu adalah konsep konten Jadi, persiapkanlah konsep konten kita sebaik mungkin Kenapa konsep konten? Supaya nantinya konten-konten kita ke depannya itu terarah Jadi, konsep konten yang dimaksud itu seperti apa? Nah, buatlah konsep konten itu Misalnya Misalnya, konsep konten kita adalah tentang Memasak Jadi, konsep lah Sebanyak mungkin tentang memasak itu Apakah terkait tutorial Atau bahan baku Ataupun misalnya Jenis makan apa yang mau dibuat Jadi, tulislah sebanyak mungkin Tulislah sebanyak mungkin Sehingga nanti ketika kita Mau membuat sebuah konten itu terarah Konten apa sih yang belum dilaksanakan Konten apa yang sudah dilaksanakan Jadi, kita bisa tahu Dan konsepnya itu terarah Jadi, buatlah konsep konten yang semenarik mungkin Supaya konsep itu tidak apa adanya Jadi, mungkin di kejadian keseringan Kita bisa kebanyakan itu upload Dapat video apa adanya Udah upload Dapat video A upload Dapat video B Jadi, ngerandom Ngerandom itu pun gak beraturan Jadi, ketika kita mengkonsep Maka video kita itu Ataupun konten kita itu Akan terarah secara perlahan Tapi pasti Nah, seperti itu Kenapa konsep konten itu penting Nah, hal yang ketiga Yang perlu kita persiapkan adalah Nama channel Nah, jadi Buatlah nama channel yang Berhubungan dengan konsep konten Yang sudah kita tentukan tadi Nah, hal yang simpel Ketika kita membuat nama channel youtube itu adalah Nama pribadi kita Itulah hal yang paling simpel Tapi Kalau menurut saya Hal yang bagus ketika kita membuat nama channel itu adalah Berhubungan dengan konsep yang sudah kita bangun tadi Jadi, contoh misalnya seperti itu Tadi kita buat konsep Bidangnya adalah memasak Jadi, buatlah nama channel itu yang berhubungan dengan memasak Jadi, contoh misalnya Kita buat nama itu adalah Dapur cantik Atau galeri makanan Atau galeri masak Itulah salah satu nama yang berhubungan dengan konsep yang Seperti yang saya buat di awal tadi Nah, jadi Supaya mempermudah Atau menyerahkan viewer kita Untuk Tahu Oh, si channel ini adalah tentang Tutorial masak Jadi, seperti itu teman-teman Supaya terarah Nah, hal keempat yang perlu kita persiapkan itu adalah Peralatan Peralatan ini terkadang sangat menunjang Ketika kita membuat sebuah konten Nah, terkadang juga Banyak dari kita youtuber Pemula itu Peralatan ini jadi masalah Nah, kenapa jadi masalah? Karena kita berpikiran gini Ah, saya belum punya kamera yang bagus Saya belum punya mikrofon yang bagus Saya belum punya tripod dan lain-lain Nah, tapi apakah itu menjadi masalah? Saya rasa enggak Jadi, ketika kita punya satu buah smartphone Itu pun sebenarnya secara dasar sudah cukup Menjadi seorang konten kreator Nah, dengan satu smartphone itu Kita sudah bisa membuat sebuah video Membuat sebuah konten yang semenarik mungkin Berdasarkan konten yang mau kita buat Jadi, jangan batasi diri kita untuk menjadi konten kreator Itu sebatas peralatan yang belum canggih Atau berpikiran bahwa peralatan ini terus mahal Harus canggih Harus yang terbaik Enggak Jadi, peralatan itu adalah sebutuhnya kita aja Yang penting kontennya bagus Hasilnya bagus Itu yang paling penting, teman-teman Jadi, itulah yang keempat Yang kelima adalah Media sosial Itu enggak kalah penting loh Itu enggak kalah penting Kenapa? Media sosial ini nanti gunanya adalah untuk Media atau sarana promosi Jadi, ketika kita punya sebuah konten Yang sudah dipubis Maka, kita akan men-share melalui media sosial Yang kita punya ke jangkauan yang lebih luas Baik ke teman-teman Kesaudara Ataupun ke jangkauan media sosial yang lebih luas Supaya apa? Supaya konten kita ini cepat direspon oleh para viewer Ataupun cepat dilihat oleh para viewer Jadi, semakin banyak kita share di media sosial Maka, kemungkinan besar viewer kita juga akan semakin banyak Jadi, gunakanlah media sosial ini sebagai sarana untuk media promosi Jadi, lima hal yang menurut itu penting tadi itu Mungkin buat kita youtuber pemuli itu penting sekali untuk diperhatikan Jadi, siapkan mental Bermental lah seperti baja Siap dicaci Siap sukses Yang kedua tadi adalah siapkan konsep konten yang semenarik mungkin Sebaik mungkin Yang ketiga, buatlah nama channel yang berhubung dengan konsep konten Yang keempat, persiapkanlah peralatan yang sebutuhnya Bukan semahalnya Bukan secanggihnya Tapi sebutuhnya Yang kelima adalah Siapkan media sosial Supaya kita siap untuk mempromosikan konten-konten kita depannya Jadi, itu menurut gue 5 hal yang penting untuk dipersiapkan sebelum menjadi konten kreator Jadi, semoga informasi ini bisa membantu teman-teman Bisa membuat teman-teman menjadi lebih semangat Menjadi lebih terpacu untuk membuat konten yang lebih baik Apabila ada saran ataupun kritikan Ataupun mau berbagi cerita seputar ketika menjadi seorang konten kreator Boleh silahkan komen di kolom komentar Kita saling berbagi informasi terkait Menjadi seorang konten kreator Jadi, jangan lupa Like video ini Subscribe ketika kalian ingin suka Dan juga jangan lupa Di komen Terima kasih sudah menonton di Jayuistrenoy Sayu Terima kasih sudah menonton!